selamat menikmati dan melanjutkan pembelajaran iteki kita dengan metode Al-Qalam baik, sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa baik, kita akan membaca doa pembuka Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim waladdanin Bismillahirrahmanirrahim Rabbi gfirli wal walidayya walil mu'minin Amin Rabbi shirahli sadri Wayassirli amri Wahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Ya Fattah Ya Alim Iftah lana babana Bilqur'anil azim Nasrun min Allahi Wafathan qariib Wabashiril mu'minin Allahum manawwir bi kitabika basari Wa atalik bihi lisani Washirah bihi sadri Wasta'amil bihi jasadi Bihawlik wa kuwatik Fa innahu la hawla wala kuwata illa bik Wa innahu la hawla wala kuwata illa billahil aliyil azim Baik anak soleh dan soleha Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran iteki kita Silahkan disiapkan kembali buku jilid 2 Bab 5 Tentang mat Buka halaman 44 Ya Jadi hari ini kita akan melanjutkan bacaan mat Yang dibaca 2 4 sampai 6 harokat Kemarin kita telah mempelajari Ya huruf mat Awayah bertemu dengan huruf yang diwakafkan Nah hari ini kita akan mempelajari huruf mat Yang 2 Huasamaya Bertemu dengan huruf yang diwakafkan Nah cara bacanya sama dengan huruf mat Yang kita baca kemarin Ya yaitu dibaca Bisa dibaca 2 4 atau 6 harokat Berikut utat akan memberikan Contoh Atau cara membaca huruf mat Wa dan ya Bertemu dengan huruf yang diwakafkan Perhatikan A'udhu billahi minash syaitanirrojim Rabb هذا albayit Rabb هذا albayit Li ila fiqraish Li ila fiqraish May ya khafuhu bil ghaib May ya khafuhu bil ghaib Satu ulang May ya khafuhu bil ghaib Wa amanahum min khafu bil ghaib Wa amanahum min khafu bil ghaib Wahadaynahun najdayin Al-lazina yu'minuna bil ghaib Al-lazina yu'minuna bil ghaib Ibtalahu faqadara alaih Ibtalahu faqadara alaih Illa mad turirtum alaih Illa mad turirtum alaih Dhalikal kitabu laraib Dhalikal kitabu laraib Ulufun hadharul maut Ulufun hadharul maut Baik Itu beberapa contoh Cara membaca mad Wa dan ya Bertumurub yang diwakafkan Kemudian untuk Baris selanjutnya Sampai baris yang terakhir Silakan ananda Anak soleh soleha Latihan di rumah Silakan Minta kepada ayah dan bundanya Untuk bantu dilihatkan Dan dicocokkan Apakah cara baca Ananda Anak soleh soleha Sudah sesuai dengan Yang ustaz Baik Alhamdulillah Anak soleh dan soleha Hari ini kita telah menyelesaikan Pembelajaran ITQ kita Dengan metode Al-Qalam Sebelum kita tutup Pembelajaran kita hari ini Maka terlebih dahulu Kita membaca doa Akhir pelajaran Bismillahirrahmanirrahim Allahumma arhamna bilqur'an Waja'alhu lana imama Wa nura Wahudan wa rahmah Allahumma zhakkirna Minhu ma nasi na Wa alimna Minhu ma jahilna Wa al-duqna tilawatahu Anak al-layli Wa ataraf al-nahar Waja'alhu lana hujjata Ya rabbal alamin Baik anak soleh dan soleha Demikian Pembelajaran kita hari ini Setelah akhiri La hifisabil haq Wastabikul hairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidro